Pemirsa Komariah, ibu dari Aditya Rizki, korban meninggal saat pembagian sembako di Monas, mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Laporan dicabut setelah Komariah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kuasa Hukum Komariah, Arif Iskandar menyebutkan Komariah telah mengikhlaskan kematian Rizki akibat tragedi pembagian sembako di Monas. Karena Komariah akhirnya menerima permintaan damai yang diajukan pihak Forum Untukmu Indonesia selaku pelaksana acara. Arif memastikan keputusan pencabutan laporan ini murni dari Komariah. Ia membantah jika hal ini akibat adanya tekanan ataupun iming-iming yang bakal diberikan kepada Komariah. Sebelumnya pihak FUI telah menemui keluarga Komariah sebagai bentuk pertanggung jawaban. Pertemuan itu merupakan wujud perdamaian dan rasa kemanusiaan atas insiden yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!